Pemerintah akhirnya kembali menyalurkan bantuan sosial atau bantuan sosial PKH atau program keluarga harapan dan bantuan sosial Sembako. Adapun pencairan kedua bantuan sosial tersebut bisa diambil melalui PT.Pos Indonesia. Digutup dari tribun pontianak.co.id, diketahui bantuan sosial Sembako tahap pertama telah disalurkan hingga Maret 2024 lalu. Selanjutnya pencairan bantuan sosial tersebut dilanjutkan hingga April 2024 setelah Hari Raya Idul Fitri. Bantuan sosial Sembako pada tahun 2024 ini akan disalurkan untuk 18,8 juta penerima. Sementara itu bantuan sosial PKH ini disasarkan untuk 7 kategori penerima. Di antaranya anak usia dini, ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, dan anak sekolah dari tingkat SD hingga SMK. Besaran bantuan yang diterima pun beragam mulai dari Rp900.000 hingga Rp3.000.000 per tahun tergantung dari kategori penerima. Pansus PKH 2024 ini akan disalurkan dalam 4 tahap sepanjang tahun. Untuk tahap pertama pencairan dilakukan pada Januari hingga Maret. Kemudian tahap dua dilaksanakan pada April hingga Juni. Tahap tiga berlangsung dari Juli hingga September. Sementara tahap terakhir empat dilaksanakan pada Oktober hingga Desember. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!